Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Rahman santoso kali ini kita akan mengganti timming bel mobil Suzuki Carry yang putus kemarin kita sudah cek sini ya timming bel putus ciri-cirinya rotor tidak akan berputar jika disetap supaya kita start ini untuk para pemula bagi yang sudah master mohon maaf ya kita juga baru belajar wala kuncinya neng seh kuncinya Nah kita coba start ya kita kosongkan dulu segelit nanti start kita lihat dengan seksama ya Nggak mutarkan rotornya artinya dapat dipastikan timming bel pedret alias putus nah letaknya di sini Baik simak terus video saya semoga bermanfaat kita buka joknya dulu ya kemudian kita lepas tuas personelnya tuh kita buka tuasnya kemudian kita buka radiatornya untuk mengganti timing belnya joknya jangan lupa di teman-teman terlihat 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 selamat menikmati 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 kemudian kita stop sudah lepaskan selamat menikmati 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 Ini kalau di sini, itu top 1. Nah, nanti sebaiknya menurut saya sih, utama tensionernya ini juga diganti. Begitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.